Intro Penyelenggeraan Pilur Serentak di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2021 sukses diklar Serentak di 58 kalurahan sekabupaten Gunung Kidul pada tanggal 30 Oktober 2021 yang lalu kesuksesan ini dibuktikan dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilih yang hadir di TPS dan minimnya konflik yang ditimbulkan pada pelaksanaan Pilur hingga selesai dilaksanakan total ada 58 lurah yang terpilih sebanyak 56 lurah diantaranya akan dilantik Jumat 17 Desember 2021 dan dua lainnya pada Kamis 30 Desember 2021 yang akan datang evaluasi sebenarnya gini mas itu secara kerja penting ada keadaban juga pemilihan itu kalau secara formalnya mungkin belum ya tapi secara informal ya sudah ada diskusi-diskusi masukan-masukan dari kapanewan misalnya seperti itu secara umum penyelenggaraan aman lancar kalau proses juga diterapkan kemudian kalau berkait dengan hasil perselisihan itu sampai dengan saat ini hasilnya ya itu enggak ada perselisiannya tapi ada percikan-percikan misalnya konflik itu kita melihatnya itu bukan atas proses pilunya sendiri tapi itu mungkin eksesnya saya lihat misalnya atas antar tim sukses orang jadi saya ingin ya aman lancar tapi di tengah pandemi seperti ini juga angka partisipasinya kan penurunannya tidak signifikan terus ngedropang itu juga 80 persen kalau yang tahun ini tadi kemarin ini kemarin mah 8 yang hampir 81 jadi apa sekarang enggak ada penurunan sebenarnya karena jadi ada yang malah tinggi sampai 90-an persen kayak nilai-nilai itu kan tapi juga yang angkanya rendah itu biasanya yang calon-calonnya itu sebenarnya ya itu hanya dengan pasangan suami istrinya nah itu yang biasanya angkanya sekitar tujuh bulan yang seperti itu karena mungkin mereka harus yakin kembali ke resetnya Pak kekurangnya itu mungkin mau sendiri-sendiri itu tadi misalnya itu karena berakhirnya yang 56 itu tanggal 17 Desember yang 2 itu tanggal 30 Desember itu bisa selamat menikmati selamat menikmati